Intro Para tokoh masyarakat diharapkan menjadi cooling system atau tokoh-tokoh yang bisa memberikan kesejukan di tengah masyarakat sehingga suasana menjelang Pesta Demokrasi 2019 tetap tenang walaupun berbeda pilihan. Hal tersebut disampaikan Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi dalam acara Forum Selat Rohim Kamtib Mas bersama para tokoh masyarakat, tokoh agama, Forkopimcam, tokoh pemuda, kepala desa, Babin Kamtib Mas, dan Babinsa Sekabupaten Sukoharjo pada selasa pagi. Kurang dari sebulan, Pesta Demokrasi berupa pemilihan umum serentak akan berlangsung di tanah air. Berbagai langkah persiapan pun dilaksanakan, termasuk langkah untuk menjaga situasi keamanan agar tetap aman, tertib, dan kondusif. Dalam rangka itulah, Polres Sukoharjo menggelar acara Forum Selat Rohim Kamtib Mas dengan menggadeng para tokoh masyarakat pada selasa pagi. Forum ini mengangkat tema, meningkatkan peran serta potensi masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam rangka memwujudkan pemilu 2019 yang aman, damai, dan sejuk. Acara berlangsung pada selasa pagi bertempat di Hotel Brothers Solo Baru Grogol Sukoharjo. Hadir dalam acara ini jajaran pejabat Polres, Polsek, Forkopimcam, FKUB, Daik Kamtib Mas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua Ormas, Kepala Desa, Babin Kamtib Mas, dan Babinsa Sekabupaten Sukoharjo. Sedangkan hadir sebagai pemateri, yaitu Ketua Komite Pondok Pesantren Modern Budi Utomo Surakarta, Dr. Andes Kiyai Haji Muhammad Toyibun SHMH, dan Kapolres Sukoharjo, AKBP Iwan Saktiadi SIKMH MSI. Kapolres berharap, para tokoh masyarakat yang hadir dalam acara ini nantinya bisa menjadi penyejuk di tengah masyarakat, meskipun berbeda pilihan. Selain itu, para tokoh masyarakat diharapkan mampu menjadi pendorong bagi masyarakat di lingkungannya, agar aktif menggunakan hak pilihnya dalam pemilu 17 April mendatang. Menjelang pelaksanaan pemilu tanggal 17 April nanti, kami berharap situasi tetap kondusif. Artinya, kami berharap dari tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada saat ini, mereka bisa menjadi calling system atau menjadi tokoh-tokoh yang bisa memberikan ketenangan, memberikan penenangan kepada masyarakat, sehingga suasana tetap tenang walaupun mungkin berbeda pilihan. Dan yang terpenting lagi adalah, kami harapkan dari tokoh-tokoh ini mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif, hadir pada saat pemilu tanggal 17 nanti, karena kehadiran masyarakat secara kuantitas, ini juga akan menentukan kualitas Pesta Demokrasi itu sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.